Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto berkampanye di Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau. Di Batam, Prabowo bersumpah mengelola sumber daya lam Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Dan saat di Medan, Prabowo memastikan penyebar ancaman pembunuhan terhadap Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bukan pendukungnya. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto berkampanye di lapangan Temenggung Abdul Jamal Batam, Kepulauan Riau. Tiga isu disampaikan Prabowo dalam pidato politik dihadapan para pendukungnya, yakni pemberantasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, serta memberantas korupsi. Prabowo bahkan bersumpah mengelola sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Saya berjanji, bahkan saya bersumpah dengan segala tenaga saya, dengan segala tenaga koalisi kami, bersama Gibran, kami akan menjaga kekayaan. Sebelumnya di Medan Sumatera Utara, Prabowo menanggapi ancaman penembakan terhadap Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Prabowo mengaku tak mengetahui ancaman itu, namun memastikan penyebar ancaman bukan pendukungnya. Tak ketinggalan, saat di Medan, Prabowo kembali menampilkan goyang gemoy yang disambut meriah para pendukungnya. Agi Kurnia Sandi dan Ahmad Hilman melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau dan Medan, Sumatera Utara.